Ketika dijelaskan aturan-aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW terkait waris, sebagian orang menanggapi dan merespon dengan mengatakan, hidupnya kok banyak kali aturannya. Jadi ini harus begini, bagiannya harus begitu, yang ini dapat, yang itu nggak dapat. Padahal kan bisa aja kita buat aturan sendiri. Kenapa mempersulit? Kenapa membuat hal-hal semacam ini jadi ribet gara-gara apa? Terlalu diatur-atur dan terlalu dicampuri urusan warisan ini dengan agama. Maka ketika seseorang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah SAW, salah satu efeknya adalah rasa menghormati, kemudian sikap mengagumkan terhadap aturan, terhadap tuntunan, terhadap ajaran, itu biasanya berbanding lurus. Ketika nggak kenal Allah, mereka akan menganggap bahwa apa yang Allah buat itu menyusahkan, apa yang Allah buat itu menyulitkan, dan mereka tidak bisa melihat sisi baiknya, tidak bisa melihat manfaat-manfaat dari aturan-aturan Allah tersebut. Dan PR kita sebenarnya adalah mengenali Allah, mengenali Rasulullah, bagaimana indahnya ajaran Islam tersebut, dan kemudian itu nanti akan secara otomatis dan perlahan menanamkan rasa mengagumkan Allah dan mengagumkan Rasul, lalu kemudian kita akan anggap dan kita akan merasa bahwa kita butuh dengan aturan-aturan itu. Dan aturan itu sama sekali tidak menzalimi, aturan itu sama sekali tidak menyulitkan kita, dan akan bermanfaat untuk kita, karena Allah maha mengetahui apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh hambanya. Terima kasih telah menonton!